Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan status tanggap darurat corona di wilayah Jakarta hingga 2 pekan ke depan. Sementara Depok tanggap darurat selama 73 hari hingga 29 Mei mendatang. Seluruh perkantoran diminta untuk menghentikan kegiatan sementara waktu agar warga diminta tinggal di rumah. DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan status tanggap darurat corona di wilayah DKI Jakarta hingga 2 pekan ke depan. Hal ini seiring dengan terus melonjaknya jumlah warga positif corona yakni 215 orang dan 18 orang meninggal dunia. Anies meminta seluruh perkantoran menghentikan kegiatan sementara waktu. Untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin. Yaitu menjaga jarak aman atau biasa disebut social distancing. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat virus corona selama 73 hari hingga tanggal 29 Mei 2020. Masyarakat diminta tinggal di rumah dan menghindari kerumunan. Hingga Jumat, 10 warga Depok dinyatakan positif corona sementara hampir 300 orang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP. Di Jawa Timur, Malang, dan Surabaya ditetapkan menjadi zona merah COVID-19. Langkah cepat dilakukan dengan menutup sejumlah fasilitas umum mulai dari taman kota hingga tempat wisata. Sejumlah daerah menetapkan sejumlah status mulai dari kejadian luar biasa atau KLB, tanggap darurat hingga zona merah selama beberapa pekan ke depan. Di antaranya adalah Jakarta, tanggap darurat corona. Jawa Barat, siaga satu corona. Depok, tanggap darurat corona. Bogor, kejadian luar biasa atau KLB. Kepulauan Riau, tanggap darurat corona. Yogyakarta, tanggap darurat corona. Kalimantan Barat, kejadian luar biasa atau KLB. Banten, kejadian luar biasa atau KLB. Imantan Timur, kejadian luar biasa. Balikpapan, kejadian luar biasa. Jawa Timur, darurat bencana virus corona. Malang, zona merah sebaran virus corona. Surabaya, zona merah sebaran virus corona. Bojonegoro, kejadian luar biasa atau KLB. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!